Dive Art Academy bersama Hotel Borobudur Jakarta menggelar Indonesia Mermaid Championship 2024 pada Sabtu 2 Maret 2024. Gelaran ini bertujuan untuk menyatukan para penggemar mermaid, seniman, dan inovator dari seluruh penjuru negeri hingga mancanegara. Kejuaraan ini sekaligus menuju perayaan ulang tahun Hotel Borobudur Jakarta yang kelima puluh tahun. Menurut pendiri Dive Art Academy sekaligus Direktur Operasional, Clara Cynthia mengatakan gelaran ini memiliki berbagai kegiatan seperti workshop dan masterclass mermaid, kursus instruktur mermaid dan underwater dance, passion show di bawah air, dan lainnya. Adapun, hadiah yang diperbutkan oleh para peserta mencapai ratusan juta rupiah dan paket liburan ke Maldives. Kurang lebih acara ini diikuti oleh 50 peserta dengan sekitar 30 kompetisi participants untuk mermaid championship di Indonesia dan juga ada 9 orang untuk showcase, 10 orang untuk underwater fashion show. Dari negara tetangga, iya, lupa saya bilang, ada dari South Korea, Korea Selatan, dari Singapura, dari Taiwan, Hong Kong, Netherlands, dan juga Taiwan. Untuk hadiahnya sendiri total secara keseluruhan itu sekitar hampir 100 juta. Dengan include 2.200 USD Maldives mermaid trip, dan juga ada Silicon Tail seharga 16 juta, dan kita juga dari sponsor beberapa sponsor. Sementara itu, Direktur Op Marketing Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Putri mengatakan, mendukung penuh event Indonesia Mermaid Championship 2024 sebagai upaya menyatukan para pecinta mermaid dan mermen di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kompetisi ini, diharapkan bisa menjadi inspirasi hotel-hotel lain di tanah air untuk menggelar event serupa demi menarik para wisatawan. Ini merupakan pertama kali ya, karena kita tahu bahwa Indonesia Mermaid Championship ini merupakan kompetisi mermaid pertama kali di Indonesia. Dan kami sangat senang sekali. Tentunya dari sisi pengalaman, ini banyak memberikan pengalaman menarik khususnya bagi Hotel Borobudur Jakarta. Dan kami yakin dan kami juga cukup optimis bahwa dengan adanya kompetisi mermaid seperti ini, ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh hotel-hotel yang ada di Indonesia, ataupun juga pihak-pihak yang harusnya bisa mendukung program-program positif seperti ini. Karena sekali lagi, program seperti ini tentunya sesuai dengan visi-misi Hotel Borobudur, ini bisa berdampak positif juga, terutama bagi kemajuan pariwisata Indonesia khususnya pasca COVID-19 kemarin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.